Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo grade 6 bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika bagaimana kabar kalian? semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil sudah siap kan untuk belajar? boleh disiapkan dulu buku tulis kalian sebelum kita mulai mari kita buka dengan bacaan basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zerini Ilmah Waradzopanifahma Wajalni Minasolihin Amin oke sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang KPK mari kita lihat kembali atau kita review dulu apa yang sudah kita pelajari kemarin nah disini Miss punya contoh tentukan KPK dari 16, 20, dan 24 nah disini kita menggunakan cara faktorisasi prima yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari 16, 20, dan 24 caranya yaitu membagi angka ini dengan bilangan prima masih ingat ya teman-teman bilangan prima dimulai dari angka 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya mereka adalah bilangan yang hanya mempunyai faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri oke kita mulai dari angka 16 16 bisa kita bagi dengan angka 2 hasilnya 8 8 bisa kita bagi dengan angka 2 hasilnya 4 dan 4 bisa kita bagi dengan angka 2 hasilnya adalah 2 kemudian 20 20 bisa kita bagi 2 hasilnya 10 10 bisa kita bagi 2 hasilnya 5 lalu 24 24 kita bagi 2 hasilnya 12 12 kita bagi 2 hasilnya 6 dan 6 kita bagi 2 hasilnya 3 jika kita tulis faktorisasi prima dari 3 angka ini adalah 16 faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3 nah disini sekarang kita cari faktor yang sama dan faktor yang tidak sama faktor yang sama dari faktorisasi prima 3 angka ini adalah angka 2 jadi disini kita lihat semuanya punya angka 2 lalu kita cari yang mana pangkat yang paling besar disini 2 pangkat 4 2 pangkat 2 2 pangkat 3 berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 4 kemudian ada faktor yang lain yaitu angka 3 dan angka 5 sehingga untuk mendapatkan KPK dari 16 20 dan 24 adalah perkalian dari 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 atau sama seperti 16 dikali 3 dikali 5 hasilnya 240 jadi KPK dari 16 20 dan 24 adalah 240 ini contoh soal yang pertama yang kedua mari kita lihat tentukan KPK dari 12 dan 30 kita cari dulu faktorisasi primanya 12 berarti bisa kita bagi 2 hasilnya 6 6 dibagi 2 hasilnya 3 30 bisa kita bagi 2 hasilnya 15 kita bagi 3 hasilnya 5 maka faktorisasi prima dari 2 angka itu adalah 12 memiliki faktorisasi prima 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 30 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5 faktor yang sama dari keduanya yaitu angka 2 dan angka 3 angka 2 pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 2 dan angka 3 itu sama jadi kita cukup pilih salah 1 maka KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 atau sama seperti 4 dikali 3 dikali 5 yaitu hasilnya adalah 60 inilah yang sudah kita pelajari kemarin sekarang mari kita lihat permasalahan nyata dengan konsep KPK contoh yang pertama yaitu Dona dan Dani adalah anggota pencaksilat di sekolah Dona berlatihnya 3 hari sekali sedangkan Dani berlatihnya 4 hari sekali jika mereka berlatih bersama tanggal 12 Juni pertanyaannya pada tanggal berapa mereka berlatih bersama untuk kedua kalinya nah ini adalah contoh soal cerita dengan konsep KPK seperti biasa soal cerita untuk mempermudah kita maka tulis dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut yaitu tadi Dona latihannya 3 hari sekali Dani 4 hari sekali mereka latihan bersama tanggal 12 Juni lalu yang ditanya adalah tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi maka cara menjawabnya adalah oke kita bisa menggunakan dua cara cara yang pertama yaitu yaitu seperti ini dengan mengurutkan kelipatan dari angka tersebut tadi kita tahu Dona latihannya 3 hari sekali berarti 3 ini adalah faktornya maka jika kita hitung kelipatannya yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya atau atau jika kita jika kita urutkan jadwal latihan Dona dari tanggal 12 Juni maka kelipatannya adalah 12 Juni 15 Juni 18 Juni dan seterusnya nah jika jika teman-teman lihat disini ada angka yang sama ini membuktikan bahwa jadwal latihan Dona itu kelipatan 3 sedangkan Dani berlatih 4 hari sekali kalau kita urutkan yaitu tanggal 12 16 20 Juni 24 Juni dan seterusnya atau sama saja seperti kelipatan dari angka 4 itu sendiri jika kita urutkan yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya nah lihat disini angkanya juga sama berarti kita sudah dapat kelipatan dari jadwal latihan Dona dan Dani kita tinggal mencari kelipatan persekutuan yang paling kecil dari jadwal latihan mereka oke kita cari angka yang sama Dona jadwalnya tanggal 12 sama tadi 12 itu ada di soal ya teman-teman jadwal selanjutnya 15 yang 1 16 tidak sama jadwal selanjutnya yaitu 18 disini 20 tidak sama 21 24 lalu sama nah kira-kira dari sini tanggal berapa aja mereka sama-sama latihannya yaitu mereka latihannya sama di tanggal 12 dan tanggal 24 nah disini kita lihat ada 12 ada 24 berarti kita pilih angka yang terkecil karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil sehingga kita akan peroleh KPK dari 3 dan 4 adalah 12 tapi pertanyaannya tadi adalah mereka latihan bersama lagi tanggal berapa jika jadwal latihan Dona dan Dani itu KPK nya 12 maka untuk pertemuan selanjutnya kita cukup menjumlahkan tanggal jadwal latihan mereka yang bersama yaitu tanggal 12 Juni ditambah 12 hari kita akan peroleh tanggal 24 Juni inilah cara yang pertama semoga dapat dipahami ya teman-teman cara yang kedua dapat kita lakukan dengan faktorisasi prima tadi kita tahu faktor yang ada adalah 3 dan 4 3 diperoleh dari jadwal latihan Dona yaitu 3 hari sekali dan 4 kita ambil dari jadwal latihan Dhani 4 hari sekali maka faktorisasi prima dari 3 adalah 3 saja karena dia sudah berupa bilangan prima dan faktor dari 4 adalah 2 pangkat 2 maka untuk mendapatkan KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu hasilnya 12 sehingga untuk mengetahui tanggal berapa lagi mereka latihan bersama kita cukup menjumlahkan tanggal 12 Juni dengan 12 hari maka kita akan prolet tanggal 24 Juni nah inilah contoh soal yang pertama mari kita lihat contoh soal yang kedua jadi Citra Dewi dan Eni berlatih menyanyi bersama di tanggal yang sama setiap 36 hari jika Citra belajar menyanyi setiap 4 hari dan Dewi setiap 6 hari maka Eni akan belajar menyanyi setiap berapa hari disini ada pilihannya ada 18 hari 9 hari 15 hari dan 6 hari nah sekarang kita akan mengerjakan soalnya seperti biasa untuk mempermudah kalian tulis dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya KPK dari jadwal latihan Citra Dewi dan Eni adalah 36 dari mana kita tahu bahwa itu adalah KPK kita lihat tadi Citra latihannya sekian hari sekali Dewi sekian hari sekali dan Eni sekian hari sekali ternyata dia akan bertemu secara bersama-sama di tanggal 36 berarti 36 itu adalah pertemuan atau kelipatan terkecil dari angka 4 dan angka 6 juga angka latihan Eni jika tadi soal yang sudah kita kerjakan yang kita cari adalah KPK nya disini yang kita cari adalah faktor karena KPK nya sudah diketahui jadi KPK nya adalah 36 tadi kita tahu jadwal latihan Citra adalah 4 hari dan jadwal latihan Dewi adalah 6 hari tapi jadwal latihan Eni belum diketahui oke berarti kalau kita sudah dapat KPK nya dan kita sudah dapat 2 faktor yang diketahui yaitu 4 dan 6 kita harus cari 1 faktor lagi yang menjadi jadwal belajar Eni jadi kita cek faktor yang sudah ada atau belum caranya yaitu membagi KPK nya dengan faktor yang sudah diketahui tadi KPK nya adalah 36 kita bagi 4 hasilnya 9 lalu 36 dibagi 6 hasilnya 6 oke tadi faktor yang sudah diketahui adalah 4 dan 6 berarti ini 4 ada 6 ada yang ini 6 juga ada tapi lihat ada yang belum ada yaitu angka 9 maka faktor yang belum ada adalah 9 sehingga kita tahu bahwa Eni belajarnya setiap 9 hari sekali nah inilah contoh soal yang kedua oke itu tadi pembahasan kita tentang KPK hari ini semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik silahkan putar kembali pembahasannya jika teman-teman belum mengerti ketika mendengarnya satu kali ulangi sampai dua atau tiga kali supaya teman-teman mengerti yang misampaikan jika kalian masih kurang mengerti juga boleh bertanya kepada misputih lewat whatsapp atau google classroom sebagai latihan selesaikan latihan ini supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari oke sekian dari mis hari ini mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye